Siapa? 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 Kembali lagi bersama teman gabut Channel yang membahas cerita alur film-film keren di seluruh dunia Yang akan menemani kegabutan teman-teman semuanya Terima kasih Karena sudah menonton video sebelumnya Buat yang belum nonton cerita alur film Bridge to Therabitia Silahkan klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini Kali ini teman gabut akan membahas sebuah film yang sangat mengesankan dan mengharukan Yaitu Be With You Film dari Korea Selatan yang rilis tahun 2018 Film ini merupakan remake dari film Jepang yang rilis pada tahun 2004 berjudul Sama Selain itu film ini juga merupakan adaptasi dari novel karya penulis Jepang Takuji Ichikawa Film yang disutradarai oleh Lee Jang Hun ini berdurasi 132 menit Bercerita tentang seorang ayah muda bernama Woo Jin yang harus mengurus anak sematawayangnya Ji Ho Karena istrinya So Ah meninggal dunia Suatu hari sebuah kajaiban terjadi So Ah hidup kembali dan menjalani kebahagiaan bersama-sama mereka lagi Film ini dibintangi oleh Su Ji Soop sebagai Woo Jin Lee Yoo Jin sebagai Woo Jin muda Son Ye Jin sebagai So Ah Kim Hyun So sebagai So Ah muda Kim Ji Hwan sebagai Ji Ho Ko Chang Sook sebagai Hong Bu Dan masih banyak lainnya Untuk tak berlama-lama lagi mari kita mulai cerita alur film Be With You berikut ini Film dibuka dengan ilustrasi kartun dari sebuah buku yang menceritakan tentang ibu penguin yang sedang berada di negeri awan Dikisahkan negeri awan sendiri merupakan tempat sementara orang yang sudah meninggal sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke alam lain Negeri awan sendiri digambarkan sebagai sebuah kota yang mengambang di atas awan Layaknya sebuah kota Tempat itu terdapat banyak bangunan dan satu-satunya transportasi berupa kereta hujan Di negeri awan setiap yang meninggal akan diberikan jatah satu kali untuk turun ke bumi menemui orang-orang yang mereka sayangi Mereka akan turun ke bumi setahun setelah meninggal saat musim hujan datang Dan akan kembali ke negeri awan setelah musim hujan reda sebelum mereka benar-benar pergi ke alam lain Istilahnya negeri awan adalah tempat peristirahatan sementara bagi orang-orang yang sudah meninggal Di sana selama satu tahun itu mereka bisa mengawasi orang-orang yang mereka sayangi melalui sebuah lubang awan yang terhubung ke bumi Setahun kemudian musim hujan datang Ibu pinguin turun ke bumi menggunakan kereta hujan untuk menemui anaknya yang masih kecil Setelah turun di stasiun bumi ibu pinguin mendapati anaknya tengah menangis di stasiun itu Ibu pinguin kemudian memelukerat anaknya Sebelum musim hujan berakhir, ibu pinguin menggunakan kesempatan itu untuk bermain bersama anak pinguin Mengajari anaknya berenang dan cara mendapatkan ikan Hal itu bertujuan untuk mengajarkan anaknya mandiri saat ibu pinguin meninggalkannya Saat musim hujan berakhir, pri hujan dari negeri awan datang untuk menjemput ibu pinguin Ritu mengingatkan bahwa ibu pinguin harus segera pulang sebelum awan di musim hujan menghilang Jika ibu pinguin tak segera pulang ke negeri awan Ia tak akan bisa kembali ke negeri awan dan tak bisa lagi mengawasi anaknya dari sana Ia pun tak akan bisa hidup lebih lama lagi di bumi Karena ibu pinguin dan anaknya sudah berbeda alam Ibu dan anak pinguin itu pun berpisah di sebuah stasiun Mereka pun berpisah untuk selamanya Ibu pinguin tersebut pun mengawasi anaknya dari negeri awan setiap hari Sin kemudian berpindah ke sebuah rumah pemakaman Di mana seorang anak kecil berusia 8 tahun bernama Jiho Tengah membaca buku cerita pinguin milik ibunya bernama Soa Di saat sedang berkabung karena Soa baru saja meninggal dunia Ibunya meninggal karena penyakit tertentu Di rumah pemakaman tersebut Jiho dan ayahnya hujin merasa sangat sedih dan merasa bingung Bagaimana mereka bisa hidup tanpa Soa orang yang paling mereka sayangi Di rumah pemakaman itu pula keluarga dari Soa tengah berbisik-bisik Mereka menyayangkan kematian Soa dan meragukan apakah wujin bisa merawat Jiho sendirian Setahun setelah kematian Soa di musim panas tahun 2006 Wujin dan Jiho tengah tertidur bersama Saat alarm dari jam digital berbunyi pada pukul 3 subuh Wujin bangun untuk berangkat kerja Ia pun kemudian mengendarai sepeda menuju tempat kerjanya Wujin bekerja di sebuah tempat renang sebagai cleaning service Di rumah Jiho yang masih tertidur kemudian bangun dan berjalan menuju kamar ibunya Di sana ia melanjutkan tidurnya kembali di dalam lemari sembari mencium baju bekas Soa Paginya Wujin pulang dan langsung menyiapkan sarapan sebelum Jiho sekolah Terlihat bahwa Wujin masih belum terampil mengurus rumah sepeninggalan Soa Dapur dan rumah berantakan dan ia masih saja belum terbiasa menggoreng telur Kemudian alarm berbunyi Wujin pun membangunkan Jiho untuk sekolah Namun Wujin tak mendapati Jiho di kamarnya Ia pun langsung menduga Jiho lagi-lagi tertidur di dalam lemari Benar saja Wujin menemukan Jiho tertidur di lemari pakaian ibunya Ia pun membangunkannya dan menyuruhnya sarapan Lalu berangkat ke sekolah Saat berjalan menuju dapur Jiho antusias ketika mendengar berita di televisi Yang mengabarkan bahwa musim hujan sebentar lagi akan tiba Jiho masih begitu percaya Bahwa cerita pingwin di buku milik ibunya adalah kisah nyata Ia yakin bahwa jika musim hujan tiba Ibunya yang telah meninggal akan pulang ke rumah Seperti ibu pingwin yang pulang menemui anaknya Tiba-tiba Wujin kelabakan Karena ia ternyata lupa mematikan kompor Sehingga telur untuk sarapan mereka menjadi gosong Mereka pun terpaksa sarapan dengan telur yang gosong Di tengah sarapan tersebut Jiho terus merengek bertanya Apakah musim hujan akan datang Ia pun menanyakan apakah Wujin bersemangat Karena sebentar lagi ibu akan datang Namun Wujin tak sepenuhnya mempercayai cerita di buku itu Wujin hanya menanggapi seadanya perkataan Jiho Dan memintanya untuk melanjutkan sarapan Karena khawatir terlambat berangkat ke sekolah Setelah sarapan Wujin pun mengantarkan Jiho ke sekolahnya Menggunakan sepeda Jiho mengatakan bahwa sepulang sekolah Ia akan ke toko roti paman Honggu Sahabat Wujin Setelah itu Wujin langsung kembali ke tempatnya bekerja Siangnya Di toko roti Honggu Honggu sang pemilik sedang memperhatikan Seorang pelanggan perempuan yang cantik Tak lama kemudian Saat pelanggan itu meninggalkan toko Jiho datang dengan wajah yang cemberut Honggu pun menghampiri Jiho dan bertanya kepadanya Mengapa Jiho tampak sedih? Ternyata Jiho mendapat informasi dari sekolah Bahwa ia akan mewakili kelasnya Dalam perlombaan lari estafet Bersama ayah mereka Jiho tampak sedih Karena Wujin Tadi berbolehkan melakukan aktivitas yang berat Seperti berlari Karena penyakit yang dideritanya Paman Honggu menawari diri Sebagai pengganti Wujin Untuk ikut lomba lari estafet Namun Jiho masih merasa sedih Karena Paman Honggu tak bisa berlari cepat Karena kakinya yang pendek Paman Honggu terus merayu Jiho Dengan memamirkan bentuk kakinya Jiho pun akhirnya setuju Dan kembali tersenyum bahagia Kemudian datanglah Wujin untuk menjemput Jiho Wujin heran Jiho terlihat sangat bahagia Jiho pun memberitahu Bahwa ia akan ikut lomba lari estafet Mewakili kelasnya Bersama Paman Honggu Ayahnya merasa bersalah Karena tak bisa mendampingi Jiho Lomba lari estafet di sekolahnya Saat hendak pulang Honggu memberitahu Wujin Bahwa ada seorang pelanggan cantik Yang sepertinya cocok menjadi pengganti Suha Namun Wujin langsung memberikan penolakan Dan menghindari pembicaraan Tentang perempuan Di sekolah Lomba lari estafet pun dimulai Di tengah sorak-sorai kebahagiaan Jiho masih terlihat cemas Mencari sosok Wujin Paman Honggu pun terasa menghiburnya Dan memamerkan bentuk kakinya Agar Jiho kembali bersemangat Namun teman-teman Jiho terus mengejek Jiho Untuk tak ikut lomba lari Karena Paman Honggu bukan ayahnya Jiho pun sangat sedih mendengar ejekan itu Dan memutuskan untuk tak ikut lomba lari Ia pun membuka baju tim larinya Dan memberikan kepada temannya Ia juga menyuruh Paman Honggu Untuk membuka bajunya kembali Saat Paman Honggu ingin memberikan baju itu kepada Jiho Datang Lauu Jin menyambar baju itu Mengatakan bahwa ia siap untuk mendampingi Jiho Dalam lomba lari estafet Jiho pun sangat bahagia dengan kehadiran ayahnya Di tengah perlombaan Awalnya Jiho nampak bersemangat Namun saat melihat Woo Jin sangat berhati-hati dalam berlari Ia pun menunduk dan merasa sedih Melihat itu Woo Jin memaksakan diri untuk berlari dengan kecepatan penuh Demi menyenangkan dan menyemamati Jiho Tiba-tiba tepuk tangan bergemuruh di lapangan itu Woo Jin berlari sangat cepat Hingga mampu menyusul peserta lain yang telah lebih dulu berada di depan Sampai kemudian Ia terjatuh dan pingsan Di depan garis finis Karena penyakitnya Kambuh Setelah tersadar Woo Jin dan Jiho pun pulang ke rumah Di perjalanan Jiho merasa cemas akan sakit Woo Jin Ayahnya Ia takut ayahnya akan meninggalkannya Namun Woo Jin berjanji tidak akan pernah meninggalkan Jiho Mereka pun bercanda bersama dan akan mencuci selimut setelah pulang ke rumah Jiho percaya mencuci selimut bisa mengundang hujan Malamnya setelah selesai mencuci selimut Woo Jin menonton rekaman Su'ah dan Jiho dulu Karena merasa sangat rindu Woo Jin menangis terisak-isak Kesokan paginya hujan turun Jiho yang sedang tertidur Bergegas bangun Kemudian membangunkan Woo Jin Dan berlari menuju stasiun kereta Tak terpakai yang berada di dekat rumah mereka Jiho yakin ibunya akan datang Seperti yang diceritakan di buku pingwin milik ibunya Jiho sangat bahagia Ia pun menerapas hujan sambil tertawa Woo Jin mengejarnya karena takut Jiho akan sakit jika hujan-hujanan Sesampainya disana Jiho berteriak memanggil Su'ah berkali-kali Ia mencarinya di setiap sudut stasiun Namun Su'ah tak ada disana Woo Jin merasa sedih melihat Jiho Ia sadar bahwa buku cerita itu hanyalah fiksi dan Su'ah yang telah meninggal Tak mungkin kembali lagi Tetapi Woo Jin tak ingin menyakiti Jiho Ia terus menemani Jiho untuk menunggu ibunya datang Setelah cukup lama menunggu Woo Jin mengajak Jiho pulang dan menghiburnya Bahwa Su'ah mungkin ada kesibukan Sehingga hari ini tidak jadi datang Namun Jiho tetap kekeh ingin menunggu ibunya Karena kesal dan tak ingin Jiho terkena hujan terlalu lama Woo Jin pun menggendong paksa Jiho Jiho terus merenget tak mau pulang Di tengah perjalanan saat melewati terowongan rel kereta Woo Jin melihat sesosok perempuan yang duduk menyender di dinding terowongan Karena melihat dari kejauhan Woo Jin berpikir bahwa perempuan itu adalah orang jahat atau orang gila Karena kepalanya menunduk sehingga ia tak mengenalinya Namun Jiho yakin bahwa itu adalah Su'ah ibunya Kemudian Woo Jin dan Jiho pun pulang bersama Su'ah Jiho tampak sangat bahagia Sementara itu Su'ah masih bingung dengan apa yang terjadi Dia benar-benar tak ingat apapun Jiho terus berusaha mengingatkan ibunya Dengan menunjukkan foto mereka bertiga Namun Su'ah semakin merasa bingung Lalu Jiho menunjukkan sebuah gambar buatannya Yang sengaja ia persiapkan untuk menyambut kedatangan Su'ah Namun Woo Jin yang tak ingin perempuan itu mengetahuinya Mencegah Jiho dan menyuruh Su'ah untuk beristirahat Lalu membawa paksa Jiho ke kamar mandi Di kamar mandi itu Woo Jin mengajak Jiho untuk merahasiakan soal negeri awan Ia juga menyuruh Jiho untuk merahasiakan kembalinya Su'ah kepada siapapun Ia takut Su'ah akan pergi lagi meninggalkan mereka Jiho pun menyepakatinya Saat keluar dari kamar mandi Su'ah langsung menodong pertanyaan ke Woo Jin dan Jiho Ia tak yakin bahwa ia tinggal di rumah yang amat berantakan itu Ia pun menyinggung soal negeri awan yang tadi disebutkan Jiho Namun Jiho dan Woo Jin beralasan Bahwa Su'ah baru pulang dari rumah sakit dan hari itu sedang main peta kumpet Makanya Su'ah tadi berada di terowongan Tiba-tiba Su'ah mengerang kesakitan di kepalanya Jiho dan Su'ah menjelaskan bahwa itulah sebabnya Su'ah kehilangan ingatannya Malam harinya Woo Jin tak bisa tidur dan masih tak percaya Dan kejadian hari ini ia pun kemudian menghampiri kamar Su'ah Ia lalu menyentuh wajahnya untuk memastikan sekali lagi bahwa dia memang Su'ah Di tempat kerjanya tak seperti biasanya Woo Jin merasa begitu bersemangat menyelesaikan pekerjaan Supaya lekas pulang menemui Su'ah Jiho pun sampai rela bolo sekolah untuk tetap bersama Su'ah di rumah Jiho pun menghabiskan harinya bermain bersama ibunya Malam harinya saat makan malam Jiho tak ingin makan Ia hanya ingin makan kue beras buatan ibunya Meskipun tak tahu bagaimana cara memasak lagi Su'ah pun memasak kue beras untuk Jiho Tiba-tiba minyak di penggorengan meletus Menyebabkan kue berasnya berlompatan dan nyaris mengenai punggung Su'ah Namun Woo Jin sigap memasang badan memeluk Su'ah dari belakang Sehingga kue beras panas itu jatuh ke punggung Woo Jin Setelah itu selesai mandi Woo Jin yang sedang salah tingkah diminta untuk membuka pakaian Woo Jin mengira bahwa Su'ah ingin mengajaknya berhubungan badan Namun ternyata Su'ah menawarkan untuk mengobati luka bakar di punggung Woo Jin Kejadian itu semakin membuat Woo Jin salah tingkah Saat Su'ah mengolesi salep di punggung Woo Jin Su'ah meminta Woo Jin untuk menceritakan masa lalunya Mengapa mereka bisa menikah Sin pun berpindah ke sebuah sekolah Dimana pada masa itu Su'ah dan Woo Jin satu kelas selama 3 tahun Su'ah yang masih muda adalah siswi terpandai di sekolah itu Sedangkan Woo Jin adalah seorang perenang yang hanya masuk kelas tengah hari Itulah yang membuat mereka berdua tak pernah berbicara Meskipun 3 tahun berada dalam satu kelas yang sama Kemudian pada saat praktik renang Su'ah nyaris tenggelam Namun Woo Jin menyelamatkannya Ternyata diam-diam Woo Jin menyukai Su'ah dan berusaha mendekatinya Honggu muda yang mengetahui bahwa sahabatnya menyukai Su'ah Menawarkan saran bagaimana cara mendekati Su'ah Honggu meyakini bahwa Su'ah sebenarnya menyukainya juga Namun Su'ah pintar dalam menyembunyikan perasaannya Honggu menyatakan bahwa Woo Jin harus mendekatinya pelan-pelan Dan senatural mungkin agar tak membuat Su'ah merasa risik Saat mata pelajaran dansa di kelas olahraga Kebetulan sekali Su'ah dan Woo Jin dipasangkan atas permintaan gurunya Karena keduanya memiliki kaki kidal Karena sama-sama gerogi, tarian dansa mereka tak berjalan dengan baik Tiba-tiba Woo Jin tak sengaja melukai hidung Su'ah yang membuat darahnya bercucuran Woo Jin yang merasa bersalah mencoba membersihkan darah itu Namun Su'ah malah pergi karena malu Hal itu membuat mereka akhirnya saling menjauh selama 3 tahun Singkat cerita, hari kelulusan tiba Honggu menyuruh Woo Jin untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Su'ah Sebelum mereka berpisah Namun Woo Jin malu, mereka pun bertengkar Saat itu, tiba-tiba Su'ah menghampiri mereka untuk meminta tanda tangan dan sepatah kata di buku catatan akhir sekolah Honggu yang pertama kali membubuhkan tanda tangannya di buku itu Setelah itu, Su'ah menyuruh Woo Jin menuliskannya juga Saat itulah, Woo Jin terlihat senang dan tak menyangka akan hal itu Itulah pertama kali mereka berkomunikasi Setelah selesai, Su'ah pergi Tak lama kemudian, Woo Jin ingat bahwa pulpennya di bawah Su'ah Ia pun mengejar dan mencari Su'ah Namun, ia gagal menemukannya Sin kembali ke rumah Woo Jin Di tengah keasyikan, Woo Jin bercerita Tiba-tiba Jiho bangun dan tidur di bangkuan Su'ah Saat itulah, Woo Jin melanjutkan ceritanya Di liburan universitas musim panas Woo Jin memberanikan diri untuk menghubungi Su'ah melalui telepon umum Namun, setelah telepon itu diangkat Ia menutupnya dan berlari keluar karena malu Liburan musim panas pun berakhir sia-sia dan liburan musim dingin pun datang Woo Jin dan Hong Gu kembali mengunjungi telepon umum untuk menelpon Su'ah Lagi-lagi, Su'ah mengangkat telepon itu Woo Jin akan menutup teleponnya dan berlari seperti biasanya Namun kali ini, Hong Gu menahannya dan menyuruh Woo Jin untuk melanjutkan telepon itu Karena Hong Gu terlanjur menyebut nama Woo Jin Ia pun terpaksa melanjutkan pembicaraan Woo Jin pun memperkenalkan diri dan bertanya mengenai pulpen yang pernah dibawanya saat kelulusan SMA Woo Jin pun senang, bukan main Saat Su'ah meminta bertemu untuk mengembalikan pulpen itu Ia pun berlari sambil berteriak-teriak kegirangan Kemudian, mereka bertemu di depan gerbang sekolah lama mereka Woo Jin tampak canggung berbicara pada Su'ah Namun, Woo Jin kemudian memberanikan diri untuk mengajak Su'ah makan Su'ah pun tak menolak ajakan Woo Jin Mereka pun makan di sebuah restoran Itulah untuk pertama kalinya mereka makan bersama Di sini, kita akan dibuat senyum-senyum sendiri melihat kelucuan Woo Jin Selesai makan, mereka pun menunggu bis di pinggir jalan di bawah langit yang sedang hujan Su'ah pun mengatakan bahwa besok ia akan berangkat ke Seoul Setelah bis berjalan agak jauh, Woo Jin tiba-tiba mengejar bis itu untuk mengatakan sesuatu Bis pun berhenti dan Woo Jin memaksa masuk Su'ah pun kebingungan Ternyata, Woo Jin hanya ingin bertanya Apakah ia boleh menyurati Su'ah Su'ah dan seluruh penumpang di bis itu tertawa melihat Woo Jin Ditambah, pomet di rambut Woo Jin terkena hujan Sehingga cairannya luruh mengalir ke wajah Su'ah pun mengalapi wajah Woo Jin menggunakan tangannya Mani sekali Cerita Woo Jin pun bersambung Karena Ji Ho yang sedang tidur di pangkuan Tiba-tiba tertawa Jin kemudian berpindah ke tempat kerja Woo Jin Ia kini jauh lebih bersemangat dan seperti menemukan kembali gairah hidupnya Saat tengah membersihkan meja Ia mendengar berita di televisi bahwa musim hujan tahun ini berjalan lebih panjang Ia pun senang mendengar berita tersebut Di sekolah, teman-teman Ji Ho tampak tak menyukai dengan musim hujan Salah satu teman Ji Ho sampai berkata bahwa hujan ini disebabkan oleh ayahnya yang sering mencuci mobil Tak seperti teman-temannya, Ji Ho sendiri sangat senang dengan musim hujan tahun ini Ia merasa tak ingin musim hujan ini segera berakhir Di rumah, Su'ah yang hendak menjemur pakaian tampak kesal dengan hujan Tak sengaja, ia kemudian melihat sebuah gubuk di dekat rumah Karena penasaran, ia pun menghampiri dan masuk ke gubuk itu Namun pintu gubuk itu terkunci Su'ah ingat, saat pertama kali pulang ke rumah itu Ia pernah melihat sebuah kunci di dalam laci Ia pun mengambil kunci itu dan kemudian berhasil membuka pintu gubuk tersebut Di dalam gubuk itu, Su'ah terkesima dengan penampilannya Gubuk itu seperti sebuah studio yang penuh dengan lukisan di kertas Itu adalah ruangan khusus Su'ah saat masih hidup Su'ah pun tersenyum melihat dan membuka-buka gambar Ji Ho dan suaminya yang pernah dibuatnya Di tempat lain, di sebuah restoran, hujan datang memenuhi janji dengan Honggu Ia kesal saat mendapati Honggu ternyata sedang bersama perempuan Honggu sengaja ingin memperkenalkan perempuan cantik yang sempat jadi pelanggan ke wujin Melihat itu, wujin langsung meninggalkan tempat itu Honggu mengejarnya dan memaksa wujin untuk mencoba berkenalan Namun wujin tetap tak mau Honggu yang sangat mengenal wujin melihat ada yang aneh dengan wujin Honggu melihat wujin tampak sedang bahagia dan mengira telah memiliki pacar Awalnya wujin hendak menceritakan ke sahabatnya itu Namun sebelum menjelaskannya Honggu sudah memahami bahwa wujin ingin bercerita soal Su'ah dan kisah pingwin di buku itu Wujin pun lari meninggalkan Honggu Malam harinya setelah kejadian paman Honggu menyusup ke rumah menggunakan kostum pingwin Wujin dan Su'ah melanjutkan cerita yang sempat bersambung Sin pun berpindah ke sebuah bioskop di masa lalu Dimana wujin dan Su'ah tengah menonton film bersama Di tengah film, wujin berusaha untuk memegang tangan Su'ah Namun hal lucu terjadi Wujin malah memegang kaki dari penonton lain yang memakai kaos kaki Saat Su'ah mengetahuinya, ia pun tertawa Di pinggir jalan saat menunggu bis datang Barulah pertama kalinya mereka berpegangan tangan Di hari selanjutnya, di masa lalu mereka Keduanya naik sepeda bersama Naik gunung bersama dan menonton film di atas gunung Mereka pun berkencan Di atas gunung itulah, mereka pertama kali berciuman Di momen ini, mereka berdua sangat romantis Cerita akan masa lalu, Wujin dan Su'ah pun bersambung Kemudian Sin kembali lagi ke rumah Wujin Mereka bertiga pun bermain bersama, berlibur bersama dan berbahagia Kini Su'ah tampak terlihat tidak lagi canggung Saat pulang ke rumah, Wujin terjatuh karena kelelahan Su'ah pun nampak seti melihat Wujin berbaring sakit di tempat tidur Saat tersadar, Su'ah pun menyayangkan Wujin yang tak menceritakan soal sakitnya Wujin pun kemudian menceritakan masa lalu mereka lagi Sin berpindah ke depan rumah Su'ah di masa lalu Setelah pertemuan ketiga mereka, Su'ah memberikan sebuah gambar daun yang telah dilaminating Untuk menyemangati Wujin yang akan bertanding dalam lomba renang nasional Setelah pertemuan itu, Wujin berlatih sangat keras Saat perlombaan berlangsung, Wujin mengalami kecelakaan dan tenggelam di kolam Untungnya, ia bisa diselamatkan Dokter mengatakan bahwa ada masalah dengan hormon di otak Wujin Hormon itu menyebabkan Wujin harus minum obat hingga sembuh Namun keadaan semakin memburuk Setiap tegang dan kelelahan, Wujin pasti jatuh pingsan Ia pun akhirnya pensiun dini sebagai atlet terenang Tak hanya itu, kehidupannya pun memburuk Wujin pun mencoba menjauh dari Su'ah Suatu hari, di masa lalu, Su'ah mengunjungi Wujin yang tengah terpuruk Ia menanyakan mengapa Wujin berhenti menjadi perenang Mengapa Wujin berubah Namun, Wujin mengatakan bahwa ia tak ingin bertemu lagi dengan Su'ah Dan hubungan mereka harus diakhiri Wujin mengatakan itu karena ia tak ingin menyusahkan Su'ah Ia sebenarnya masih sangat mencintai satu sama lain Sejak saat itu mereka berpisah untuk waktu yang cukup lama Setahun kemudian, di masa lalu Wujin ternyata masih belum bisa melupakan Su'ah Ia sangat menyesal telah mengatakan itu sebelumnya Namun, ia sudah bertekad untuk itu Ia tak ingin Su'ah menderita bersamanya Hidup susah dengan orang yang berpenyakitan seperti dirinya Namun, cinta tak dapat dibohongi Rindu tak mungkin ditutupi Saking rindunya Wujin pun pergi ke Seoul untuk bertemu Su'ah Di kampus Su'ah Wujin akhirnya bertemu dengan Su'ah Wujin melihat Su'ah baru saja keluar dari sebuah gedung Namun, saat akan menghampirinya Sebuah mobil berhenti di depan Su'ah Dan mengajaknya pergi Wujin pun merasa bahwa harapannya memang telah berakhir Wujin merasa bahwa Su'ah telah hidup berbahagia dengan yang lain Sejak itu, bertahun-tahun lamanya Mereka tak berhubungan lagi Wujin berusaha melanjutkan hidupnya dengan susah payah Tiba-tiba di suatu siang di masa lalu Saat Wujin tengah membereskan sebuah barang Telepon di rumahnya berdering Ia amat terkejut ketika mendengar bahwa Seorang yang menelponnya adalah Su'ah Su'ah mengatakan bahwa ia akan menemui Wujin Su'ah sudah memutuskan semuanya untuk hidup bersama Wujin Dengan perasaan yang bimbang Wujin pun menemui Su'ah di stasiun kereta Mereka pun berpelukan Menuntaskan kerinduan mereka berdua Dan akhirnya Tak lama kemudian Mereka menikah Sin pun berpindah ke rumah Wujin Jiho, Wujin, dan Su'ah sedang sarapan Jiho bercerita bahwa Ia akan ikut dalam penampilan paduan suara Untuk acara festival seni di sekolahnya Su'ah pun nampak antusias dan berjanji Akan datang menonton Jiho Kemudian televisi mengabarkan berita cuaca Pembawa berita menjelaskan bahwa Musim hujan akan berakhir seminggu lagi Wujin yang tak ingin mendengar itu Langsung mematikan televisi Siangnya Saat Su'ah tengah membereskan gubuk Di dekat rumahnya itu Ia menemukan sebuah buku catatan yang pernah ditulisnya dulu Karena penasaran dengan isinya Su'ah pun membacanya Ia kaget dengan pengakuan yang pernah ditulisnya dulu Dari buku itu Ia pun mengetahui semuanya Ia mengetahui semuanya soal kisah yang sebenarnya terjadi di masa lalu Mengapa ia kemudian memutuskan untuk hidup bersama Wujin Setelah itu Su'ah pun mengajarkan Jiho memasak telur sendiri Menjemur pakaian Membersihkan rumah Mandi Seperti cerita pingwin di buku yang pernah ditulisnya Ia yang mengetahui akan meninggalkan Jiho dan Wujin untuk selamanya Ingin Jiho dan Wujin bisa hidup mandiri meskipun tanpanya Malamnya Su'ah menangis mengenang rekaman pertama kali Jiho lahir ke dunia Tanpa diketahuinya Wujin pun menangis di ruangan lain Memperhatikan Su'ah Di subuh harinya Wujin dan Honggu terlihat sedang menutup terowongan rel kereta Dengan tumpukan kayu Itu dilakukannya agar kereta hujan tak membawa Su'ah pulang ke negeri awan Semenjak menyadari bahwa musim hujan akan selesai Wujin tak lagi bersemangat bekerja dan kembali kehilangan gahira hidupnya Saat tengah bekerja Orang tua temannya Jiho menelponnya dan mengabarkan bahwa Jiho telah berulah Wujin kaget mendengar kabar itu dan bergegas menuju rumah temannya Jiho Di sana Jiho sedang dimarahi ibu dari temannya karena sudah lancang mencuci mobil milik ayah temannya Jiho Ternyata Jiho sudah melakukannya berkali-kali Dan kebetulan baru hari itu ia kepergok Saat Wujin menanyakan mengapa Jiho melakukan itu Ia hanya menunduk dan diam Di perjalanan barulah Jiho mengakui apa yang ia lakukan itu sesuai dengan perkataan temannya Bahwa jika mobil ayahnya dicuci maka hujan akan turun Jiho pun menangis Ia tak mau ibunya pergi lagi Ia ingin ibunya tak meninggalkannya lagi Wujin kemudian memeluknya setelah mengerti apa yang dirasakan Jiho Setelahnya hari-hari terakhir Su'ah di rumah itu sangat menyedihkan Namun Su'ah berusaha menyiapkan semuanya sebelum pergi untuk selama-lamanya Su'ah meminta bantuan Paman Honggu menyiapkan kue Dan secarik pesan setiap Jiho berulang tahun setiap tahunnya sampai 20 tahun ke depan Sementara itu Wujin nampak kecewa melihat usahanya menutup terowongan dengan kayu sia-sia Kayu-kayu yang disusun menjadi pintu penghalang terowongan hancur di sapu hujan Singkat cerita di hari ulang tahun Jiho Su'ah dan Wujin pun bersama-sama merayakannya Mereka pun menyanyikan lagu ulang tahun bersama-sama Momen itu pun diabadikan Wujin menggunakan handycam Namun momen bahagia itu tiba-tiba berubah menjadi sunyi dan menyakitkan Saat ketiganya menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah untuk selama-lamanya Tanpa disadari, mata Su'ah berkaca-kaca sembari bernyanyi Jiho pun hanya merengut Wujin yang melihat itu berusaha untuk mengembalikan suasana bahagia dengan terus bernyanyi Mereka pun kemudian berfoto bersama Setelah Jiho tertidur Su'ah dan Wujin menikmati momen berdua dengan mengobrol di halaman rumah Sembari melihat hujan jatuh ke bumi Mereka pun berpelukan dan berciuman Sembari menangis untuk terakhir kalinya Kesokan harinya, festival seni di sekolah Jiho pun dimulai Sebelum grup paduan suara Jiho tampil Jiho tampak mencari sosok ibunya Di tengah, penonton yang tengah bergembira Ia pun sedih karena tak menemukan ibunya Grup paduan suara Jiho pun dipanggil untuk tampil menyanyikan lagu Dream of Fancy Di tengah penampilan itu, masing-masing anak maju ke depan untuk menjelaskan cita-citanya Saat giliran Jiho, ia terlangsung menyebutkan apa cita-citanya Ia diam cukup lama membuat setiap orang di ruangan itu bingung dan bertanya-tanya Suasana di ruangan itu pun menjadi hening Setelah sekian lama berdiri dan diam tanpa melakukan dan mengatakan apa-apa Jiho melihat ibunya berdiri di belakang Ia pun maju ke depan dan menyebutkan cita-citanya Namun, apa yang disampaikan nyata sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan Ia malah menjelaskan apa yang telah diajarkan oleh ibunya mengenai memasak telur Membersihkan rumah dengan penyedot tebu, menjemur pakaian, mandi dengan bersih dan berjanji akan menjaga ayahnya Seketika Suah yang sedang menonton menangis Para penonton pun bertepuk tangan dan menangis aru mendengar pengakuan Jiho Di tempat kerja Wu Jin, Wu Jin pingsan setelah menyelamatkan pemilik kolam yang tenggelam Sementara di jalan, Suah cemas melihat matahari muncul yang menandakan musim hujan segera berakhir Kemudian, Wu Jin yang tengah berada di ambulan tiba-tiba tersadar setelah tersorot matahari dari jendela mobil Ia kemudian berlari menuju sekolah Jiho Jiho pun berlari pulang setelah melihat matahari muncul Jiho pun mencari ibunya di rumah Namun Suah tak ada di sana Jiho pun menemukan Suah tengah berjalan di rel kereta Mereka pun berpelukan dan saling meminta maaf Sementara Wu Jin tengah bersusah payah di jalanan mengendarai sepeda menuju rumah Ia pun terjatuh karena hampir tertabrak mobil Sepedanya pun rusak sehingga ia kemudian berlari Sesampainya di hutan di dekat stasiun kereta, Wu Jin terjatuh dan sekarat Ia pun menangis meraung-raung menyebut nama Suah Sambil mengingat percakapannya malam itu di rumah yang meminta Wu Jin untuk tetap hidup menemani Jiho Karena janjinya dan kekuatan cintanya yang mendorongnya untuk hidup dan bertemu dengan Suah untuk terakhir kali Ia pun bangkit dan berjalan sempoyongan menuju stasiun kereta Ia pun berteriak memanggil nama Suah Wu Jin pun berhasil sampai di rel kereta sebelum Suah benar-benar pergi Sin pun kemudian berpindah menampilkan Jiho yang tengah menggoreng telur untuk menyiapkan sarapan Mereka pun nampak telah menerima kepergian Suah Kondisi rumah pun terlihat lebih rapi Jiho sendiri sudah mampu menyerut pensilnya sendiri dan mengenakan kaos kaki Wu Jin pun terlihat lebih kuat dari sebelumnya Ia sudah tak takut lagi untuk berenang dan kini menjadi pelatih renang di tempatnya bekerja Malam harinya setelah meminum obat Ia menemukan kunci gubuk di wadah obatnya Merasa bahwa Suah ingin menunjukkan sesuatu di gubuk itu Wu Jin pun membuka gubuknya dan menemukan buku catatan milik Suah tergeletak di atas meja Wu Jin pun membaca buku catatan itu Ia terkejut dan merasa terharu ketika mendapati kenyataan manis Sekaligus menakjubkan di masa lalunya Di buku itu tertulis bahwa pada 2 Maret 1990 Saat Suah dan dirinya SMA Suah lah yang menyukai diam-diam Wu Jin lebih dulu saat pertama kali bertemu Saat itu di sebuah gang kecil yang hanya muat untuk satu orang Suah berpapasan dengan Wu Jin Kebetulan saat itu sedang hujan dan Wu Jin memberikan Suah jalan untuk melewati gang itu Kejadian itu membuat Suah melalumi Wu Jin Laki-laki yang kelak menjadi suaminya Saat masuk kelas untuk pertama kalinya Barulah Suah mengetahui untuk pertama kali bahwa laki-laki itu bernama Song Bu Jin Semenjak saat itu Suah terus memerhatikan Wu Jin setiap saat Suah selalu mencatat di buku catatannya setiap mengalami kejadian bersama Wu Jin Suah ternyata berpura-pura menjadi kidal saat kelas dansa Agar ia bisa dipasangkan dengan Wu Jin Suah juga ternyata sengaja membawa pulpen milik Wu Jin Karena bingung cara apalagi yang bisa dilakukan untuk mendekati dan berbicara dengan Wu Jin Sepanjang hari di rumahnya di masa lalu Suah bolak-balik menunggu Wu Jin menelponnya Untuk menanyakan pulpen itu Hingga suatu hari hal yang ditunggunya datang Wu Jin menelponnya Meski ditelpon Suah berpura-pura menjadi biasa saja Namun dia sungguh sangatlah bahagia karena telpon itu Suah semakin bahagia ketika kemudian Ia semakin dekat dengan Wu Jin setelah mengembalikan pulpen itu Namun suatu hari hari buruk Suah datang Wu Jin memintanya melalui surat untuk tidak lagi bertemu dan berhubungan Karena Suah tak mengetahui apa yang terjadi dengan Wu Jin Ia merasa hancur atas perpisahan itu Saat dijemput seseorang dengan mobil di universitas Suah ternyata melihat Wu Jin menemuinya Suah pun turun dan berlari mengejar Wu Jin Ketika Suah mengejar Wu Jin ia tertabrak mobil yang menyebabkannya tak sadarkan diri Namun hal tak terduga terjadi Ketika ia membuka mata Suah terbangun di terowongan rel kereta Dimana Ji Ho dan Wu Jin sedang berada disana Dia terlempar ke masa depan Dan bertemu dengan Wu Jin yang berusia 38 tahun sebagai suaminya Dan Ji Ho yang berusia 8 tahun sebagai anaknya Ingatannya setelah kesilakan menghilang Itulah alasannya mengapa Wu Jin dan Ji Ho saat menemukan Suah pingsan di rel kereta Suah tak mengenali mereka Hingga akhirnya Suah jatuh cinta lagi untuk kedua kalinya kepada Wu Jin Di masa depannya itu Kemudian saat mereka berpisah Ternyata Suah tak kembali ke negeri awan Ia kemudian tersadar Di sebuah rumah sakit setelah 6 minggu koma Karena tertabrak mobil saat mengejar Wu Jin di universitas itu Ia kembali lagi ke masa lalu Awalnya Suah mengira bahwa kehidupan yang dirasakannya itu hanyalah mimpi Namun seiring berjalannya waktu Ia menyadari bahwa itu sungguh nyata terjadi Suah telah melakukan perjalanan waktu Kemudian Suah menyadari satu hal Ia akan meninggal di usia 32 tahun Jika ia memilih menikah dengan Wu Jin Dan akan dikaruniai anak bernama Ji Ho Jika ia memilih menikah dengan laki-laki lain Di usia 32 tahun itu Suah akan tetap hidup Namun Suah tak tahu apakah ia akan bahagia Dan dikaruniai anak seperti Ji Ho Akhirnya Suah pun memilih masa depannya yang sudah pasti Ia kemudian menghubungi Wu Jin dan memintanya bertemu di stasiun kereta Dimana kemudian akhirnya mereka menikah Di akhir film Sin menampilkan Wu Jin yang telah menua Sedang memandang alam sekitar rumahnya Tiba-tiba Honggu datang membawa kue dan surat ulang tahun ke-20 untuk Ji Ho Itulah tahun terakhir Honggu memberikan kue dan surat untuk Ji Ho Kemudian muncullah Ji Ho dewasa yang hendak melakukan kencan pertamanya Ji Ho pun menumpang mobil paman Honggu Dan film pun selesai Film ini adalah salah satu film favorit saya Selain secara sisi plot ceritanya yang bagus Penampilan antara aktor dan haprisnya luar biasa Sinematografinya juga apik dan nyaman untuk dinikmati Adegan paling membekas di film ini menurut saya Mungkin pada saat hari-hari terakhir sebelum Su Ah pergi Bagi yang punya pengalaman ditinggal seseorang yang disayang Seorang kekasih Atau seorang ibu Be with you punya kesan mendalam dan membekas Walaupun ditonton berkali-kali Bagi kita yang punya perasaan lembut Mungkin akan menangis menonton film ini Film ini juga mengajarkan tentang cinta, kekeluargaan, dan hidup Yang disajikan dengan konsep sederhana Namun memiliki arti yang kuat Demikian cerita alur film Be With You Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyebutan nama-nama tokoh Sampai bertemu kembali di film-film keren berikutnya Bareng temen gabut Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan share ke temen kamu yang lagi gabut See you